Intro Tamu kita berikutnya juga seorang anak muda Berasal dari sebuah desa Nama desanya Gerobokan Juga merupakan anak dari keluarga kurang mampu Tetapi tekadnya luar biasa Untuk membantu anak-anak yang juga mengalami nasib seperti dia Siapa gerangan dia? Mari kita sambut Andre Nugroho Terima kasih Pertanyaan pertama Gerobokan itu dimana? Gerobokan itu di salah satu kabupaten di Jawa Tengah Tepatnya di daerah Timur Semarang Cara kesananya lewat mana? Naik apa bisa nyampe di tempat anda ini? Naik semua armada bisa Pesawat juga bisa landing disitu? Oh enggak Nah itu kan udah satu Enggak ada pesawat Kereta api lewat enggak? Lewat Oh ya syukur Alhamdulillah Baik Pekerjaan orang tuamu apa? Ayah saya dulu tukang ojek Ibu saya guru SD Baik bagaimana kalau kita simak inilah yang dilakukan Andre Nugroho Mudah, aktif, berprestasi Dan peduli terhadap warga sekitar Merupakan cerminan dari sosok pemuda yang satu ini Andreas Indro Bagusatio Nugroho Atau Akrab Disapa Andre Menjadi pelopor pendidikan di salah satu kecamatan di Gerobokan Jawa Tengah Semasa kuliah, Andre merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu warga di sekitarnya Lahir dari keluarga yang sederhana Andre justru bertekad segera menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Dan membantu warga sekitarnya melalui bidang pendidikan 2010 adalah tahun awal bagi Andre untuk merintis dan mendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Atau PKBM Bakti Indonesia Semangat dan kepeduliannya Andre melalui PKBM ini mampu menaungi 16 sekolah pendidikan anak usia dini Atau paut di 12 desa sekecamatan Gerobokan Namun tahun 2012, PKBM Bakti Indonesia berduka Kebagaran hebat yang melanda Memaksa Andre dan teman-teman untuk merelakan seluruh aset yang dimilikinya Dengan doa dan usaha yang keras, Andre mampu mengembalikan semangat warga sekitar Yang menjadikan PKBM sebagai sandaran murid dan tenaga pengajar sekitar Dengan segala bentuk pengabdian dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Andre mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah Dengan penghargaan ini, Andre merasa harus memenuhi panggilan hatinya untuk terus membantu sesama Saya lihat waktu kebakaran ada komputer-komputer juga yang terbakar Komputer dari mana itu ya? Saya sekarang mulai belajar Memulai sesuatu itu Jangan dari modal dulu Menurut saya Apa yang kita punya itu Anugerah Tuhan yang luar biasa Modal yang paling besar Jadi saya manfaatkan aja jaringan-jaringan Yang saya punya Dulu saya punya Teman-teman kampus ya Dulu kan sudah pada Beralih pegang laptop Saya pinjamin aja itu komputer Yang mereka gak pakai Boleh dong aku pinjam gitu ya Jadi barang pinjaman terbakar itu ya? Enggak Itu waktu itu Waktu awal perintisan Saya pinjam kemudian Setelah hampir kurang lebih satu tahun kita bisa beli sendiri Apa yang terjadi itu? Kebakaran kenapa itu? Constrating listrik Dari Riwayat hidup Andre yang saya baca disitu Itu banyak sekali ya Penghargaan Terutama pemuda pelopor Hampir setiap tahun dapat Penghargaan pemuda pelopor Pemuda pelopor itu apa sih? Jadi Pemuda pelopor itu Penghargaan yang Diberikan dari Pemerintah kepada Pemerintah kepada insan muda yang Telah mempelopori suatu Anda mempelopori apa? Pendidikan masyarakat Bisa cerita sedikit Tentang kondisi orang tua Maaf tadi disebutkan bahwa Ayah ya Tukang ojek Ibu guru Iya Bagaimana kehidupan masa kecil Andre? Waktu kecil Sejak ASD saya Sudah sering diajak Di Ajari Berbirausaha Ibu saya Jualan Es batu Gitu Kalau di Es apa ya Kalau sekarang namanya Es cemut Kalau di tempat saya itu Es apa? Yang dibungkusin kecil-kecil itu loh Di tempat anda namanya apa? Wong desa Biar Es cemut Es cemut Kalau di tempat saya namanya Oke Jualan itu? Itu diajarin ibu Atau memang karena Tuntutan kehidupan Ekonomi yang kurang Sehingga anda terpaksa Harus ikut membantu Tepatnya dua-duanya deh Kayaknya Ya Pura-puranya ini pembelajaran Padahal kebutuhan itu Iya Oh jadi Dari kecil sudah ikut jualan Membantu keluarga Iya Lalu di SMP Saya Sering buat Kerajinan gitu Saya jual Di Di teman-teman saya Nah Saya dengar Pada Masa remaja Anda mulai Jadi pengusaha Beneran ya Pengusaha apa? Kerajinan itu Tadi Waktu remaja ya Iya Jadi saya pernah Waktu itu ada Pengalaman menarik Saya pernah dikontrak Satu Guru ya Dulu Ada mata pelajaran Tata busan Waktu SMP Saya Ngajar Selama Apa Satu cawu Kalau dulu namanya Catur bulan Iya Catur bulan Untuk ngajari Keterampilan Buat Tas Gitu lah Jadi Songket Benang Ini waktu itu Anda umur berapa? SMP kelas 1 Oh SMP ada guru Yang minta Anda Mengajarkan Keterampilan Iya Saya jadi guru Satu cawu Anak SMP jadi guru? Untuk teman-teman saya Oh Untuk teman-temannya sendiri? Iya Emang mereka mau dengerin Anda? Ya terpaksa ya Kali suruh sekolah Oke Terus Dijampingi guru kok Oke Hasilnya? Ya terus Banyak pesenan gitu Kadang teman-teman Apa Suruh buatin merchandise Buat Adia ulang tahun Atau apa gitu Kerajinan-kerajinan? Iya Sama guru-guru juga pesen Ada tas Ada apa Gantungan kunci gitu Dulu Nah umur 18 Saya denger juga Pernah usaha apa? Pulsa Telepon atau apa? Iya Lebih tepatnya Sub Dealer gitu lah Outlet resmi Salah satu Vendor Anda lakukan itu? Iya Modalnya dari mana? Hutang dulu Dengan modal berapa Waktu itu Hutangnya? Pertama Saya Saya pinjam Teman saya Satu juta lima ratus Waktu itu Terus Hasilnya bagaimana? Akhirnya meledak Meletup Bisnisnya sukses Ya Nggak Seseingkat itulah Dari tadi Saya salah melulu Ini ya Anda Rupanya Pendendam Anda ya Baru saya Kata-katain Orang gerobokan Anda sudah mulai Nggak suka Sama saya Saya bangga Jadi orang gerobokan Singkat kata bagaimana Bisnis Pulsa ini Umur Antara umur 1918 19 sampai 20 Dia mengalami Masa kejayaan Waktu itu Masa kejayaan Kayak Kerajaan Zaman dulu Masa kejayaan Nah kemudian Apa yang terjadi Setelah kejayaan Umur 21 Tuhan Luar biasa Sayang pada saya Oh terus Apa terjadi Bangkrut Bangkrut Iya Kenapa bangkrut Ya banyak Faktor ya Faktor ya Nggak usah Nyalain Orang lain Saya salahkan diri Saya sendirilah Biasanya kalau anak muda Usia masih muda Mahasiswa Kemakinnya ketok Gitu Apa itu Ya silahkan lanjutkan Bahasa Inggris tadi Jadi Sok-sok gaya gitu Terus Ya maklumlah Punya pendapatan sendiri Bisa Membiayai kuliah sendiri Kos yang nggak mau Yang Biasa-biasa Makan Kucingan Jadi Anda makan Di tempat-tempat Mahal ya Kira-kira Gaya hidupnya Berubah Dan itu Membuat Anda Bangkrut Mungkin gitu Oke Seberapa parahnya Kebangkrutan itu Saya senang Kalau lihat orang Menderita Seberapa parahnya Kebangkrutan Anda Waktu itu Usia saya Waktu itu Masih 21 tahun Kira-kira Saya dulu Punya 3 outlet Terus Collab semua Saya masih Nanggung Utang Kalau zaman dulu Kurang lebih 100 juta Seumur itu Anda Sudah punya utang 100 juta Iya Tuhan sayang Betul sama Anda Baik Menarik untuk Mengikuti perjalanan Andre Karena Ketika dia Anda berbagi Anda menolong Anak-anak Pras Jahtera Di desa-desa Di dekat Gelobokan Banyak hambatan Termasuk ketika Di satu desa Menolak Anda Karena Anda Beragama Berbeda dengan Masyarakat di sana Bagaimana Penderitaan dia Ikuti terus Kick Andy Ini Saya kasih tahu ya Sekarang saya yang mulai emosi Sampai jumpa Symar